Otorita Ibu Kota Nusantara kembali mengingatkan bahwa kunjungan ke Ibu Kota Nusantara untuk masyarakat umum tidak dipungut biaya ataupun gratis. Troy juga menegaskan bahwa OIKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun untuk paket kunjungan berbayar ke Ibu Kota Nusantara. Dirinya pun menghimbau para broker untuk menghentikan praktik membuat paket wisata berbayar ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga masyarakat yang ingin berkunjung ke Ibu Kota Nusantara diimbau untuk mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNO. Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan elektrik vehicle bus yang sudah disediakan di res area IKN dengan didampingi LO. Masyarakat dilarang memasuki area kawasan inti pusat pemerintahan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum tanpa izin tertulis atau khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum. Terima kasih. Terima kasih.